Pemirsa kita beralih ke kabar lain. Seorang pelaku Jambret di Sidoarjo, Jawa Timur, Babak Belur dihajar masa sesaat setelah merebut dompet berisi ATM milik warga di kawasan Budurat. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Inilah Hamah Asnawi, 48 tahun, warga desa Kerebet, Senggrom, kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Sesaat setelah dihajar masa karena menjamret dompet berisi ATM milik warga berinisial ASA di Dusun Duku, tengah kecamatan Buduran Sidoarjo. Peristiwa bermula ketika korban hendak mengambil uang di ATM di salah satu minimarket. Pelaku yang awalnya berada di parkiran kemudian ikut masuk ke dalam minimarket dan mengintip korban saat melakukan transaksi. Setelah korban meninggalkan minimarket, dua pelaku yang mengendari motor mengikuti korban. Saat berada di tempat sepi, pelaku merebut dompet korban yang berisi ATM dengan alasan ATM-nya tertukar. Korban yang kaget kemudian berteriak dan langsung menarik kaos pelaku hingga terjatuh. Teriakan korban rupanya membuat warga sekitar lokasi kejadian geram dan langsung menghajar pelaku dan mengikatnya menggunakan tali. Sementara satu pelaku lainnya melarikan diri ke arah barat. Ya pas waktu kejadian itu kan ada orang perempuan itu terus ada pelaku itu mau nyuri dompet sampah HP tapi sama si korban itu bisa ditarik terus yang pelaku yang belakang itu jatuh yang nyetir itu lari. Memang akan telah terjadi peralpasan terhadap korban remaja yang mana bermula dari remaja tersebut dan bermaksud mengambil uang di ATM. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Mampolsek Buduran sedangkan pelaku lain yang melarikan diri masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Holid Madu TV, Mewartagan